Cek Fakta, Putri N sujud di hadapan Arya Saloka, memohon agar bisa rujuk kembali. Putri N dikabarkan bersujud di hadapan Arya Saloka, demi memohon kepada sang suami agar bisa rujuk kembali. Rumah tangga Putri N dan Arya Saloka diisukan retak karena isu perceraian. Dikutip dari Metro Suara, kabar tersebut dibagikan oleh kanal YouTube News Update yang mengunggah video berjudul Heboh. Putri N sujud di hadapan Arya Saloka, agar bisa rujuk kembali. Dalam thumbnail video, tampak seorang perempuan berhijab tengah bersujud di depan Arya Saloka. Di mana hal itu disaksikan oleh beberapa orang. Video tersebut hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 1.300 penayangan. Namun, benarkah Putri N sampai bersujud di hadapan Arya Saloka agar sang suami mau rujuk? Setelah menonton video berdurasi 7 menit 34 detik tersebut, tak ada pernyataan secara resmi yang mampu membuktikan bahwa Putri N bersujud di hadapan Arya Saloka untuk rujuk kembali. Sebelumnya, beredar rumor bahwa Arya Saloka dan Putri N bercerai. Namun, hal itu tidak terbukti. Terlebih, baik Arya Saloka maupun Putri N pun belum mengklarifikasi terkait kabar burung tersebut. Hingga akhir video, tidak ada penjelasan dari sumber tepercaya soal Putri N bersujud di hadapan Arya Saloka. Faktanya, Arya Saloka masih menjadi suami Sah Putri N hingga saat ini. Narator dalam video hanya memberikan informasi soal rumor kedekatan Arya Saloka dengan Amanda Manopo serta film terbaru Amanda Manopo dan Aliando. Di sisi lain, foto yang digunakan pada Tamnei merupakan hasil editan untuk merekayasa keadaan. Isi video tidak memiliki keselarasan dengan judul yang tertera. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kabar Putri N sujud di hadapan Arya Saloka memohon agar bisa rujuk kembali adalah berita palsu alias hoax.